Terima kasih telah menonton! Langgit obrolannya sama Mas Jason. So, Jason, about the commercial break. It's very famous, the commercial break. A lot of people waiting for the commercial break during the American football. Yeah, because that's where all the big advertising money is, is Super Bowl ads. I don't think it's as big as it once was, now that people have TiVo and DVR, they can, you know, fast forward. But commercials are still huge, and, you know, that's when all the companies roll out their big ad campaigns and new products. Because they know everybody in America is watching. You know, it's like the one time that everybody's watching the same channel for three or four hours. I mean, even my mom, you know, who does not watch football, I guarantee you she'll be watching the entire game and all the commercials. And it's like the one game where that's not the time to get up to go to the bathroom during the commercial, you know what I mean? It's, you know, now it's, that's part of the show. . Then we got to talk about the chicken wings. . Even even when it comes to football, it has a crisis in the U.S. So we, we, it's because given somegrunit. Beberapa juta? . In fact, in terms of the statistics that generally, during the night people at the rest of the weekend make their two babies after Thanksgiving. So, that was a million chicken wings that has to be. 1,23. Juta chicken wings itu mau diuntah sama orang Amerika yang dengan menonton football. Nah ini ada cerita bagaimana hubungan antara football dengan chicken atau suiwi ayam ini dulu. Inilah salah satu makanan terfavorit di Amerika, sayap ayam goreng. Apalagi kalau untuk nonton Super Bowl, sayap ayam goreng adalah hidangan wajib. Tapi akhir-akhir ini timbul kecemasan karena beredar kabar bahwa permintaan pasar akan sayap ayam terlalu tinggi. Banyak yang bertanya-tanya, akankah saya kebagian sayap saat Super Bowl nanti? Di tengah rumor menipisnya persediaan sayap, sebuah supermarket di negara bagian Georgia kecolongan sayap ayam dalam jumlah yang besar. Diperkirakan, dengan harga sayap ayam yang sekarang mahal, nilai sayap ayam yang dicuri sekitar 65 ribu dolar atau sekitar 600 juta rupiah. Menurut Asosiasi Peternak Ayam, warga Amerika akan menyantap sekitar 1,2 miliar sayap ayam pada hari berlangsungnya pertandingan Super Bowl. Jika dijajarkan, panjangnya mencapai 27 kali lipat jarak antara stadion kedua tim yang akan bertanding, dari San Francisco di Pantai Barat hingga Baltimore di Pantai Timur. Untungnya, banyak restoran cepat saji yang yakin mereka tak akan kekurangan sayap ayam pada hari pertandingan besar itu. Bukan di Wings Stop, kami mempunyai Wings yang dihubungkan untuk tahun ini. Dan itu karena kami adalah fransisi nasional. Mereka lebih kecil, mereka harus melakukan kerjaan mereka, mereka harus melakukan kerjaan mereka, mereka harus melakukan kerjaan untuk Wings. Demikian laporan tim VOA. Baiklah, berapa pulang yang akan kamu makan di atau Super Bowl? Ini juga berdasarkan berapa beberapa beber yang saya pakai, tapi saya harap untuk berada 20. Dan berapa beberapa beers yang kamu akan memperan? Anda bisa minum. Berapa banyak yang bisa saya minum atau berapa yang akan saya minum? Ya, mari kita pilih 20 dan 20. 20 dan 20, wow. Tidak, saya akan menikmati di 10. 10. Tapi untuk orang-orang, saya pikir 10 itu sudah terlalu banyak. Itu terlalu banyak. Untuk saya, 5 adalah maksimum. Nah, 10 mungkin terlalu banyak untuk saya. Saya tidak mengatakan itu tidak terlalu banyak, tapi saya akan minum. Mas Ganteng, terima kasih banyak dan terima kasih. Sama-sama. Sama-sama, Mas Jason. Sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan menang, nanti kita takdir kalau menang ya. Menang taruhan. Menang taruhan. Nah itu, obrolannya diparkir di sini. Lantai terusnya saya pesan-pesan ini.